Hai acara ini disponsori oleh waktunya makan waktunya serimi ini kita kanan waktunya klir ini ketepati nanti aku nggak ngerti makanya kita kon yoyong nunggu mbak boleh mantep jauh niki bu pilihan tinggi keren kawin ini ngapur banget ngomong kerajinan tangan bila ini tinggi keren kawin kalian bosin buat mana pun bu Warni 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 wak web потому okay guys pull on Mitchell wawках went real hasilas sini ngerti ngerti ngomong tengah itu ni Mbak, ini aku jenangnya Masa kita produk sih, Mbak Oh, oke Maksudnya diajak betak-betaknya Hahaha Tuh, itu diajak berhati-hati Wah, aku kira-hati Yang ini lagi tekong Ampun Ampun, mau tumpuknya melanggondel ya? Terus ini aku ajak diajari Oke, ngomong-ngomong yang temuk-temuk kali Sama jenangan Pak Piyono, apa nih? Apa nih? Apa nih? Pak Piyono, apa nih? Oh, apa nih? Berarti Pak Piyono ada yang mati? Ya, ada yang kelerasan ini Keleresan, malah kebenaran ini Orang sudah disetting Lalu, apa nih? Apa? Lapa buahnya ngetuk ya, Pak Piyono? Mampu, kan? Ini loh, ini loh Wah, apa ini? Wah, apa ini? Lalu, parkirnya mereka itu ya? Ya, ya Pemirsa, kita kali ini akan menuju ke rumahnya Pak Piyono dan juga rekan-rekan Di sana baru ada produksi untuk mainan anak-anak dengan bahan bambu Bambu, gitu? Terus mantra Lihat, mantap gantian ya? Gagak Eh, apa nih? Nah, ini kambung, itu kambung Eh, ini kita akan kenalan dengan Pak Piyono Siapakah sebenarnya Pak Piyono ini? Nah, karena kita ingin tanya seputar kerajinan yang dia buat ataupun mainan anak-anak yang dia buat Pak Piyono, sebelumnya kita tanya ini di daerah mana? Nah, tepatnya desa mana ini Pak? Ini tepatnya di desa Jedes Jedes Desa Kerajan Kerajan Kecamatan Weru Kecamatan Weru Kabupaten Subaharjo Oh, jadi ini maksudnya main Sukawarjo? Kalau dengan Gunung Kidul berarti? Berbatasan Oh, berbatasan Berbatasan langsung dengan Gunung Kidul Oh, berarti ini dengan lompat langsung Gunung Kidul? Oke Lompatnya Sukawarjo? Wah, benak ya berarti ya Ini artulan Gunung Kidul, benak-benak laku ya Nah, Gunung Kidul Harjong itu Gunung Kidul juga Harjong Nah, oke Pak Sekarang Pak Piyono ini membuat apa saja? Nanti bisa dijelaskan Kemudian prosesnya bahan-bahannya apa saja ini Pak? Di tempat ini Pak Saya membuatnya khusus maaf Kerajinan bambu yang terbuat dari bambu Cuma macamnya banyak Macamnya banyak Nah, digunakan bambu apa ini Pak? Bambu rucing kan Pak Lawan Pak Ini bambunya namanya bambu ulu Kalau yang ngetrend itu ya telulup Oh, telulup? Tulup Oh, tulup itu Biasa untuk Iya Oh, ya panggil ngacang hijau Hmm Senggup nulupi kancangnya, kancangnya nangis Maka nih Waktu ini Waktu ini nggak mau ketek ke tulup Maksudnya, berarti kucing Prosesnya kalau bambu ini Setelah ditebang Oke Dicuci Oh, dicuci Dicuci pakai Pakai pasir sama Oh, pakai sabun Pakai deterjen ya Biar bersih Iya Baru Dipotong-potong Terus Dijadikan mainan Ini nama ya, Mbak? Iya Oh, dinamonya Pakai dinamonya Oh, gitu Ini kan bisa dipotong Pak ini landap loh, kucing Ini juga Bikin sendiri Mas Oh, dirangkai sendiri Gondolnya Hati-hati loh, sir Nah, pintar loh, kucing tapi ya beterannya sampai tangan kita nanti setelah ini akan mencoba keliling seperti apa prosesnya dan untuk teman-teman yang menemani juga seperti apa itu kita terus di mantra lelikmantep yang terserah gagas happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you diop lilinnya diop eh orang-orang anggul lilin akhirnya ini ulang tahun apa ini mas mbak saya sama lelikmantep ini memberikan saran loh ya jangan suka bermain api loh ya bilang apa nanti pasti anda akan terbakar wih lah ini bekerja tadi loh ya oke ini ada proses apa ini mas jendengkan mas batik mas batik maksudnya batik ada yang banyak batik ada yang cintang loh yang cantik batik ukiran ini oh batik ukiran untuk memberikan ini mas oh coklat kesan-kesan seperti ini mas ya pola-pola seperti ini mas ya motifnya kita lihat ini sangat mengerti itu tidak bisa jadi mas jadi bukan ya enggak ini pakai parbid oh pakai karbid jadi ini parbid untuk menyalakan ini kemudian untuk ujungnya itu menggunakan jarum jarum suntik jarum suntik oh jarum suntik nah ini untuk imunisasi apa? polio atau campak ini apa peringannya diimunisasi barang ya ya penemuan ini diimunisasi barang diimunisasi barang diimunisasi barang diimunisasi barang diimunisasi barang diimunisasi barang kemudian untuk satu hari jendengkan bisa batik berapa mas? banyak kalau ini banyak sekitar 200 mas 200? mbak tutik enggak mesti ada yang 150 oh ya kan ada yang sedih enggak mesti ada yang 150 kadang ada yang berlaku tergantung tergantung nah ini kalau motif atau polanya itu jendengkan juga ada pemikiran seperti apa mbak? mau kembang enggak kembang enggak kembang ngomong memang ngerti ini jendengkan diimunisasi enggak diimunisasi mbak Warni oh maksudnya jendeng jendeng dimarahin mbak Warni enggak enggak diimunisasi apa diajari oh diajarnya mbak Warni oh diajarnya mbak Warni oh diajarnya mbak Warni ngomong-ngomong kalau ngomong-ngomong yang dibatik karena ini dibatik ini mereka ini termasuk orang-orang yang melestarikan kebudayaan ya bener ini memang kita salut karena mungkin di kemajuan sekarang ini kemajuan teknologi apa-apa serba cepat inginnya instan instan tapi di selogiri ini masih ada teman-teman kita yang melestarikan semasa ini termasuk pahlawan ini bisa omongan ini episode dunia abot banget ini menang ini bisa menginspirasi ini ke dunia menang oh iya apa itu? gelap karung iya oke setelah ini kita akan melihat di luar seperti apa untuk kegiatan ibu-ibu masih di mantra laman teman-teman tidak 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 terbaik 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 acara ini disponsori oleh baru sari mirasa teri pedas selamat menikmati selamat menikmati